Intro Isshan Isshan Tolong aku Isshan Bawa aku pergi dari sini Isshan Tolong bebasin aku Bella, tenanglah Selama kamu mau mengambil ini sebagai pelajaran Aku akan bantuin kamu Semua ini karena aku cinta sama kamu Isshan Dan aku mau kamu cinta sama aku Isshan Kalau aja kamu bisa kasih perhatian sedikit aja buat aku Kamu bisa kasih cinta kamu buat aku Kamu bisa baik sama aku Aku gak akan senekat ini Isshan Bella Tolong kamu mengertilah Bella Aku menghabiskan waktu hanya untuk menjelaskan sama kamu Aku gak bisa mencintai kamu Dan aku hanya mencintai Nadine Dan Aku benar-benar minta maaf Karena cinta gak bisa dipaksa Isshan 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 tolong jangan tinggalin aku Aku masih butuh kamu disini Isshan Bella, Bella Hentikan Isshan 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 Karena kamu mau balas dendam atas kematian orang tua kamu. Itu salah paham, Bibi. Yang sebenarnya bukan Ishan yang membunuh orang tuaku. Keluarga Ishan dan Ishan sangat baik. Tapi sekarang sudah berakhir. Nadi, hentikan cinta kamu ke manusia itu. Karena manusia itu sudah mulai membuka hatinya untuk perempuan lain. Iya, Ishan sudah jatuh cinta ke perempuan yang lain. Ishan tidak akan pernah mencintai wanita lain, Pak. Cuma aku yang dicintainya, satu-satunya. Tapi cinta kalian itu adalah cinta yang terlarang. Cinta yang hanya membawa malapetaka. Lebih baik kamu berhenti mencintai Ishan. Dan kamu belajar mencintai Radem. Siluman ular pilihan orang tua kamu. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bibi. Nadine, ada baiknya kamu dengarin apa kata Mama. Bagaimana rasanya kau dikurung di sini, ha? Siluman musang. Aku akan bebaskan kau. Kalau kau ingin menyerahkan semua ilmu yang kau miliki untuk. Oke, baiklah. Aku tidak akan minta ilmu milikmu. Tenang, santai. Kau ingin keluar dari sini, ya kan? Kau seharusnya buat terima kasih kepadamu. Itu makananmu, kan? Nadine? Nadine? Nadine, kamu di mana? Nadine? 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 Nadine, kamu di mana? Mas Ishan? Apa, kamu lihat Nadine? Enggak, aku tidak melihat Mbak Nadine. Tadi juga aku rapi kamar Mas Ishan, tapi tidak ada Mbak Nadine. Dewi, kenapa? Kenapa Nadine pergi? Mas Ishan, tenang dulu ya. Mungkin saja Mbak Nadine itu lagi ada urusan. Lebih baik Mas Ishan pelan-pelan, biar Mbak Maya enggak curiga. Enggak, aku harus cari Nadine sekarang. Mas Ishan! Ishan? Mana kamu? Kamu mau mencari Nadine lagi ya? Iya. Mama curiga. Kenapa sih kamu pulang-pulang panik nyariin Nadine? Apa Nadine masih ada di sini? Ishan, kenapa sih kamu enggak menghargai omongan Mama? Kamu lupain aja Nadine. Nikahlah sama Dewi. Maafin aku, Ma. Aku enggak bisa penuhi keinginan Mama. Ishan! Ibu, udah ya Ibu, jangan dikejar dulu. Ibu kan kondisinya masih lemah. Lebih baik Ibu istirahat dulu. Ibu harus tenang ya. Kita masuk ya, Ibu. Nadine! Nadine, kamu di mana? Jangan-jangan dia ke rumah Pamannya. Aku harus menyusul ke rumah Pamannya. Tapi, di mana rumah Pamannya? Aku harus menemukan rumahnya dulu. Nadine! Nadine! Nadine, kamu di mana? Nadine! Nadine, kamu di mana? Kamu bisa dengar suara aku, Nadine? Kamu tidak akan bisa menemukan rumah ini, Ishan. Rumah ini udah dikelilingi oleh mantra. Dan kamu tidak akan bisa melihat rumah ini. Nadine! Aku gak kuat. Nadine! Aku gak kuat mendengar suara Ishan. Nadine, kamu di mana? Aku gak kuat mendengar suara Ishan menghilangku. Nadine, kamu di mana? Nadine, dengarkan aku. Aku mohon, Nadine. Nadine, kamu sembunyi di mana? Nadine! Aku tak kuat mendengar suara Ishan. Sali-Namu투. Aku tak kakar, Hmm. Aku tak kuat mendengar suara akses. Aku cerem-kom-kom-kom-kom. Aku tak suka. Aku tak kuat mendengar suara. Aku tak kuat mendengar suara-muwan. Aku tak kuat mendengar suara Al-Muoha. Aku tak kuat mendengar suara. Terima kasih.